Go Healthy Mau hidup sehat, dibulai dari sini Setiap hari kami menyapa Anda di rumah Memberikan edukasi dan solusi Ayuh saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat Go Healthy Go Healthy, cara tepat hidup sehat Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan. Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Pastinya Anda sudah siap menerima solusi yang paling tepat untuk kehidupan Anda. Mari kita mulai, ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bersama kita sudah ada narasumber yang mengalami kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan hipertensi. Dengan komplikasi yang menunggunya di depan mata, hari ini Bapak Budiono datang di Go Healthy mencari solusi. Kami yakin, tidak hanya solusi yang dia akan terima, tapi juga mindsetnya akan berubah. Mari kita sambut, ini dia Bapak Budiono. Pak Budiono, selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Wah, luar biasa, Pak. Bapak sudah datang di Go Healthy hari ini. Sebelum kita bincang-bincang, Pak. Pak, beri salam dulu. Mungkin keluarga sedang menonton, mungkin cucu juga, teman-teman. Mungkin minta doa dan dukungan kepada mereka. Saat ini pasti ada solusi yang paling tepat di Go Healthy. Silahkan, Pak. Salam sehat semuanya, ya. Ingat, jaga kesehatan. Jangan banyak makan gorengan. Jangan merokok. Jangan begadang, oke? Ya, salam dulu saya. Luar biasa, Pak. Tetap semangat, Pak Budiono. Dan tentunya, Go Healthy juga selalu ada praktisi kesehatan. Mereka lah yang akan memberikan kita nasihat, informasi terbaru dari dunia kesehatan. Ada Mas Boya Bidin dan juga Mbak Prati. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, Win. Mari kita kenalan dan kita saksikan kisah berikut ini. Budiono. Di usianya yang sudah 63 tahun ini, ia berharap bisa hidup bahagia dan nyaman. Namun, masalah penyakit menjadi tantangan terbesarnya. Tepatnya, ketika ia sudah masuk masa lansia, Budi merasa kesehatannya menurun. Pernah suatu waktu, ia mengalami hilang keseimbangan, bahkan sampai muntah-muntah dan direwat di rumah sakit. Sempat di OPNAM, dokter mengatakan kolesterol saya tinggi, gula darah saya tinggi, asam murat saya tinggi, dan tekanan darah saya juga tinggi. Pola makan saya tidak terkontrol. Saya suka sekali makan goreng-gorengan dan tepung-tepungnya membuat kesehatan saya jadi terganggu. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat, agar kesehatannya bisa kembali membaik dan dapat hidup tenang di masa tuanya saat ini. Pak Budi, mengalami semua yang tinggi-tinggi ini, Pak. Kolesterol tinggi, asam murat tinggi, dan juga tensinya juga tinggi. Kekhawatiran terbesar, Bapak, dari semua kondisi ini apa, Pak? Kekhawatiran saya, ya, serangan jantung. Kenapa langsung keserangan jantung, Pak? Ya, karena saya anggap jantung itu pital di seluruh tubuh kita. Betul. Kalau jantung sudah berhenti kan, otomatis wasalam. Nanti kita dalam lebih-lebih lagi, Pak, ya. Tapi sebelum itu mari kita main benar-benar salah. Pemirsa, pernyataannya adalah asam murat yang tinggi justru memicu peningkatan tekanan darah. Benar. Kenapa benar, Pak? Karena saya pikir, ya, walaupun saya nggak ngerti tentang kedokteran, asam murat itu kan peredaran darah, menyangkut peredaran darah. Jadi kalau peredaran darah tersumat, otomatis kanan darah tinggi. Sekunci jawabannya boleh, Pak, ya? Boleh. Kita tanyakan, praktisi kesehatan pernyataan ini benar atau salah? Asam murat ini suatu zat yang memang diproduksi atau diperlukan oleh tubuh kita untuk memetabolisme purin atau protein-protein yang kita konsumsi. Ini dimetabolisme, memerlukan asam murat. Tapi kalau kemudian asam murat ini berlebihan jumlahnya atau pembuangannya tidak berlajaran dengan lancar, maka dia akan menumpuk dalam darah kita. Dan kalau dia menumpuk, ini merupakan suatu, kita sebut sebagai radikal bebas. Dia akan mengganggu sistem namanya renin-angiotensin yang mengendalikan kadar tekanan darah kita. Jadi kalau asam muratnya tinggi, kemudian sistem renin-angiotensinnya kemudian terganggu, maka tekanan darah pun jadi tidak terkendali dengan baik. Dan ini akan terjadi peningkatan tekanan darah. Di samping itu tadi, asam murat ini juga merupakan suatu radikal bebas yang menyebabkan kerusakan pada sel yang disebut dengan stres oksidatif. Ya, stres oksidatif ini terjadi pada seluruh sel yang dalam tubuh kita atau tubuh orang yang dengan asam murat tinggi tadi. Kemudian dia akan menimbulkan gangguan pada kualitas jenis pembuang darah. Kemudian terjadilah penumpukan lemak di sana, terjadi plak di sana, terjadi asteriosklerosis di sana. Kemudian ini akan menghambat aliran darah di sana. Dan ini, karena tadi asam murat merupakan suatu radikal bebas, maka perlu antioksidan untuk menangkal supaya radikal bebas ini bisa tidak atau mengganggu terjadinya stres oksidatif dan tidak merusak kesehatan tubuh kita. Asam murat tinggi memicu peningkatan tekanan darah. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Pak Budi. Berarti benar jawabannya. Dengan kondisi yang tinggi-tinggi itu, apa yang Bapak rasakan? Ya, kalau sekarang sih cuma paling ya agak ini aja tangan agak gemet-gemer. Kalau ini kan agak kesemutan gitu aja. Sama ini tengkuk juga agak pegal-pegal sedikit. Oke, berarti merasakan sedikit di jalannya Pak ya? Ya, sedikit ya. Oke, menurut Bapak dengan kondisi begitu, Bapak memeriksakan kesehatan ke dokter nggak Pak? Belum, sampai sekarang belum. Alasannya kenapa Pak? Ya, saya pikirkan belum begitu inilah ya, belum itu berasa gitu. Oke Pak, periksa kesehatan terakhir kapan Pak? Ya, sama anak saya itu sebulan kemarin itu yang waktu dia pereksa, tekanan darahnya agak tinggi, terus sama kolesterol kalau nggak salah ya. Sama asam urat. Sama asam urat. Nah, waktu itu emang sempat dikasih obat, saya habis makan kan. Tahu nggak komplikasi dari semua itu yang tinggi-tinggi apa Pak? Ya, mungkin ke jantung ya harinya ya. Cuma jantung Pak? Iya. Yakin Pak? Iya. Organ yang lain tidak Pak? Ya, ada ya mungkin ke ginjal, ke paru-paru. Nah, sip. Pada dasarnya adalah ketika terjadi gangguan pada darah dan pembuluh darah, yaitu karena hipertensi atau asam urat tinggi, maka resiko komplikasi ini bisa menyerang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisa mengalami serangan stroke, serangan jantung, kerusakan pada mata, kerusakan pada organ reproduksi, dan juga bisa mengalami gangguan pada pembuluh darah tepi. Banyak hal yang bisa terjadi karena tensi tinggi yang tidak terkendali. Bapak Budi, ya untuk mengetahui kondisi terkini, tensinya ini masih sangat amat tinggi Pak. Ada di angka 187 per 73, ini tinggi banget Pak. Ini masuk ke dalam kategori hipertensi ke gawat daruratan. Hasil asam uratnya masih tinggi. Ada di angka 9,7. Perlu upaya holistik agar bantu mengendalikan tensi tinggi, asam urat tinggi, dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Baik, terima kasih Mbak Preti. Lalu bagaimana nih kita kasih solusi lengkap nih, biar nggak sampai komplikasi dari luar dan dari dalamnya? Nah, dari luar yang bisa dilakukan ya untuk Anda yang punya kondisi seperti sama Pak Budi ya. Jadi pertama adalah lifestyle dulu nih, yang paling penting nih ya. Anda harus jaga pola makan Anda, berat badan Anda, kemudian tidur Anda, faktor stres Anda. Dan kemudian juga bisa dilengkapi dengan teknologi. Ya, yang dikenal dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini suatu teknologi yang menjaga agar kualitas darah dan pelu darah kita bisa terjaga dengan baik. Dengan apa? Dengan low level laser therapy. Dipergunakan di perlantangan ya, teknologi laser ini akan menyenari area pembuluh darah di sana ya. Dan ia akan membuat kualitas darah dan pelu darah kita menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Nah, ini teknologi laser, dia akan menembus permukaan kulit kita. Dari epidermis, dermis, hipodermis, dan kemudian menyaksa di pelu darah. Dan di dini pelu darah ini ada namanya zat yang disebut dengan nitric oxide. Nah, suatu zat yang harusnya atau memang ada dalam tubuh kita, tapi jumlahnya kadangnya menurun dengan pola hidup kita yang tidak baik. Dan ini akan ditingkatkan kembali dengan bantuan teknologi laser. Dengan meningkatnya kembali, optimalnya kembali keadaan nitric oxide, maka dini pelu darah akan menjadi lebih lentur. Akan menjadi lebih lebar, dan ini akan melancarkan aliran darah. Dan ini nanti akan berdampak pada tekanan darah kita. Ya, jadi penggunaan rutin teknologi laser ini akan bisa mengendalikan tekanan darah kita dengan menjaga kualitas darah dan pelu darah kita tetap terjaga dengan baik. Nah, upaya dari dalam adalah mencukupi kebutuhan antioksidan, seperti yang berasal dari alga merah, mengandung astasantin, ada juga dari kulit pohon pinus atau pine bark, bunga merigold, dan juga buah-buahan sitrus. Dengan mencukupi kebutuhan antioksidan, nantinya bermanfaat untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah, menjaga kesehatan organ vital, seperti otak, jantung, paru-paru, organ reproduksi, dan juga dapat membantu menangkal radikal bebas, mencegah penuaan dini, dan juga mencegah berbagai penyakit kronis seperti serangan jantung, stroke, maupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keganasan. Nah, perlu dipahami bahwa antioksidan yang dibutuhkan harus berasal dari berbagai sumber. Kenapa? Karena antioksidan bekerja dengan cara yang berbeda-beda dan nantinya saling bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang luas. Karena kita membutuhkan antioksidan dari berbagai sumber, maka disinilah perana suplementasi antioksidan dapat membantu Anda dalam menjaga kesehatan. Nah, pemisah tadi dikatakan Mbak Preti, kita perlu antioksidan yang beragam. Nah, ini dalam bentuk suplementasi. Ya, karena tadi radikal bebasnya juga beragam. Maka kita harus perhatikan betul tadi kandungan suplementasi itu mengandung kandungan yang lengkap. Artinya antioksidannya juga beragam, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dilengkapi dengan mineral, dengan vitamin, sesuai dengan kebutuhan harian kita. Dan kemudian perlu diperhatikan tadi, suplementasi ini sudah teruji dengan kualitas mutu yang tinggi. Mulai dari pemilihan bahan bakunya, pemilihan pengolahannya, dan semua sampai siap untuk kita konsumsi. Kemudian juga perlu kita perhatikan bahwa kita mengkonsumsi suplementasi ini tidak hanya sekedar bisa diminum saja, tapi harus diserap dengan baik oleh tubuh kita. Sehingga kita harus pastikan bahwa suplementasi tersebut punya darah larut yang tinggi dalam tubuh kita. Kemudian perhatikan juga bahwa ini terbebas dari bahan-bahan kimia obat. Dan sekali lagi juga untuk Indonesia, kita perlu pastikan bahwa antioksidan atau suplement yang kita konsumsi ini sudah lulus uji dari badan POM. Oleh sebab itu, saya dan Mas Boy Abidin hari ini ingin mengajak untuk Bapak Budiono dan juga pemirsa di rumah dengan keluhan yang sama, punya hipertensi atau asam urat tinggi, ayo kita lakukan upaya secara holistik, gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar, dan konsumsi suplementasi antioksidan yang tepat sebagai upaya dari dalam. Nah pemirsa, langsung saja kita gunakan teknologi laser. Namanya adalah dokter laser atau ekilaser dari GoGo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sinar laser akan menyinari pembulu darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaat penggunaan dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa terjadi, seperti serangan jantung, struk gagal ginjal, dan lain-lain. Nah kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa dengan konsumsi 2 tablet Evo Life AS10 sehari, sudah memenuhi kebutuhan harian akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evo Life AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau ekilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di GoGo Mall. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan kita dengan dokter laser dan Evo Life AS10 sekarang juga! Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat, GoHealthy! Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami, untuk hidup lebih sehat, penuh semangat, GoHealthy! Kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa bagaimana, kapan Anda baru sadar harus hidup sehat? Hari ini GoHealthy memberikan Anda informasi yang begitu banyak, bahwa kesehatan itu penting sekali. Kita mulai dengan bincang-bincang dengan Bapak Budi, apa yang menyebabkan semua ini angkanya tinggi Pak? Kalau tekanan darah tinggi, mungkin karena dari pikiran. Kalau untuk asam murad, mungkin karena saya makannya juga terlalu sembronolai istilahnya. Tidak ada batasan? Ya, tidak ada batasan. Lalu terdampak aktivitas yang lainnya apa nih Pak, gara-gara semua itu? Ya akhirnya ya kita mau beraktifitas jadi lemah gitu, menurun. Bapak merokok berapa tahun Pak? Merokok itu ya dari umur kira-kira 16 tahun sampai 24 tahun gitu. Oke, satu hari berapa batang Pak kira-kira? Kira-kira ya sekitar setengah bungkus lah waktu itu, kan rokoknya yang isi 12 berarti 6 batang lah. Oke, nah Bapak juga mengalami asam murad tinggi, sendi-sendinya terasa seperti bagaimana Pak? Iya sendi-sendinya ya merasa kayak ada pegal-pegal gitu di jari-jari kaki, terus di tangan juga agak gemet-gemer, yang sering terasa sih di tangan ya kalau kita lagi megang motor gitu lah kok berasa kayak... Jadi susah gitu Pak ya, susah diatur keram gitu Pak ya. Iya kayak keram gitu. Ini dia, tahukah Anda tips bantu meredakan nyeri sendi akibat asam urat tinggi? Silahkan. Hari ini saya akan membagikan tips untuk bantu meredakan rasa nyeri yang terjadi akibat asam urat tinggi, yaitu dengan berendam air garam. Rendam selama 2 menit sehari 2 kali. Tujuannya adalah dengan konsep osmosis, berendam dengan air garam tentunya dapat membantu mengurangi pembengkakan, mengurangi kekakuan otot, dan nantinya bisa membantu meredakan rasa nyeri. Ingat, ini cuma untuk mengurangi rasa nyeri. Kalau ingin menurunkan kadar asam urat dan mencegah komplikasi secara komprehensif, maka Anda perlu mengikuti anjuran dokter. Terapkan gaya hidup sehat, gunakan teknologi laser, dan jangan lupa konsumsi suplementasi antioksidan. Kalau pembuluh darah dengan kadar asam urat yang tinggi, sekali lagi kualitas darahnya akan menjadi kental. Itu juga akan menyebabkan kerusakan pada dini pembuluh darah, kemudian terjadilah proses peradangan, dan kemudian terjadilah penumpukan lemak di sana. Dan ini akan lambat laun membuat aliran darah menjadi lebih lambat, karena pembuluh darahnya menyempit pemirsa. Dengan pembuluh darah yang menyempit ini, aliran darah menjadi lebih lambat, dan bahkan bisa tersumbat. Kalau ini terjadi di otak, maka terjadilah stroke. Kalau terjadi di jantung, terjadilah serangan jantung. Tadi ini takutkan oleh Pak Budiono. Kalau ini terjadi di ginjal, maka terjadi masalah dengan fungsi dari ginjal atau terjadi gagal ginjal. Kita lihat bagaimana kualitas darah orang-orang dengan asam urat yang tinggi. Kita lihat itu darah yang tidak normal tentunya ya. Kita lihat sel-sel darahnya kemudian saling berdekatan, saling menempel satu dengan lain. Ini kita lihat bagaimana orang dengan kadar rasa murat yang tinggi yang terjadi, masalah darah yang kental, kemudian juga terjadi sumbatan atau gangguan pada pembuluh darah di jantung. Jadi awalnya terjadi rasa nyuri di dada, itu biasanya itu. Kemudian kalau kemudian diabaikan, dibiarkan sumbatan itu semakin luas. Dan kemudian terjadilah penyumbatan di sana, terjadilah gangguan pada otot jantung, dan kemudian terjadilah bisa terjadi gagal jantung atau serangan jantung di sana. Jadi kita perlu jaga kualitas darah dan berdarah supaya tetap baik. Nah teknologi laser ini akan membantu darah-darah kental tadi, yang kemudian menggumpal, membentuk satu trombus istilah medisnya. Ini akan diuraikan dengan low level laser therapy, dengan tiga sinarwana terapinya, dia akan membuat atau menguraikan darah-darah kental tadi dan mencegah supaya tidak kembali menggumpal. Dan ini akan berdampak tadi, ya pada kesehatan jantung kita, pada kualitas pemudara di otak kita, dan juga pada pemudara di ginjal kita. Jadi sekali lagi, kualitas darah dan pemudara ini perlu dijaga supaya tetap baik, salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Pastikan Anda memilih perangkat laser yang memang sudah didesain sedemikian rupa, seperti demikian, karena nantinya akan menyinari titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru. Dan terlebih lagi, ketika Anda menggunakan secara rutin, manfaatnya adalah tensi terkendali, gula darah lebih terkendali, kolesterol menjadi lebih terkendali, dan tentunya adalah membantu menurunkan resiko komplikasi, seperti serangan jantung, stroke, maupun gagal ginjal. Ayo bertindak sekarang juga, gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar. Nah, Pak Bisa, kita umpamakan tubuh kita ini seperti pohon, ya. Supaya tumbuh pohon itu bisa subur, berbunga, kemudian berbuah, lengan lebat, daunnya lebat, ini kita perlu sirkulasi yang bagus di pohon tersebut. Artinya kita perlu akar, kemudian kita juga perlu nutrisi yang baik. Nah, kita umpamakan itu seperti pohon tadi, ya. Jadi, oleh karena itu kita mau jaga, nih, kualitas darah dan darah kita supaya baik. Kemudian kita juga perlu suplementasi, kita perlu asupan nutrisi, vitamin, dan mineral yang cukup, supaya tadi tubuh kita menjadi sehat. Jadi, pemisah untuk supaya itu, maka ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan. Ya, tadi kita gunakan teknologi laser, betul, Pak Bapak Riti, ya? Ya, teknologi laser sebagai upaya dari luar digunakan secara rutin nanti bermanfaat untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan juga mencegah komplikasi yang bisa terjadi akibat tensi dan juga asam urat yang tinggi. Tentu kita memerlukan nutrisi yang baik, zat gizi yang baik. Pastikan ketika aliran darah Anda baik, sel darah Anda mengantarkan zat gizi yang baik. Di sinilah penting untuk mencukupi kebutuhan antioksidan seperti alga merah yang mengandung astasantin, kulit pohon pinus, bunga merigold, dan buah-buahan sitrus. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan organ vital kita, khususnya adalah otak, jantung, dan paru-paru, dan mencegah penuaan dini, dan tentunya dapat menurunkan berbagai resiko penyakit kronis. Nah, kalau kita bicara tadi, Mbak Riti, masalah antioksidan. Kita bicara mau menangkal radikal bebas yang ada di tubuh kita. Dan radikal bebas ini cukup banyak, misalnya ada yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, dan kan ada juga radikal bebas yang kita dapatkan dari luar. Karena beragamnya antioksidan tadi, maka kita perlu bentuk antioksidan yang dalam bentuk suplementasi. Jadi antioksidan yang diperlukan oleh tubuh kita, ini harus lengkap. Kemudian jumlahnya, kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan harian kita. Kemudian dilengkapi dengan mineral dan vitamin. Kemudian kita pastikan bahwa uji kualitas butuhnya tinggi. Jadi bukan sembarang antioksidan, sembarang suplementasi. Pemilihan bahannya, kemudian proses pembuatannya, pengemasan, bahkan sampai kita siap untuk konsumsi. Kemudian kita juga harus pastikan, antioksidan yang kita suplement atau yang kita konsumsi, itu daya larutnya baik di tubuh kita. Bukan sekedar kita minum, kemudian lewat, kemudian dibuang lagi. Ini tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita. Dan kemudian kita juga harus pastikan, ini terbebas dari bahan-bahan kimia obat. Dan sekali lagi, untuk Indonesia, maka obat-obat atau suplementasi yang kita konsumsi, antioksidan yang kita konsumsi, ini harus sudah lulus dari uji badan POM. Jadi di sini saya dan Mas Boyabidin menganjurkan untuk Anda, pemirsa di rumah dengan keluhan diabetes, hipertensi, asam urat tinggi, atau memang yang sudah mengalami komplikasi seperti serangan jantung maupun serangan struk, ingat, lakukan upaya secara maksimal. Gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar, dan juga cukupi kebutuhan antioksidan melalui konsumsi suplementasi antioksidan yang tepat sebagai upaya dari dalam. Lagi sebuah pohon, tentunya kita ingin bertumbuh dengan baik. Kita membutuhkan aliran darah yang baik, dan juga kita membutuhkan zat gizi yang tepat untuk tubuh kita. Oke, luar biasa. Itu dia. Jadi Pak Budi, begitu banyak solusi hari ini. Oke, apa yang Bapak dapatkan dari penjelasan mereka, Pak? Ya, terutama penjelasan tentang alat teknologi laser dan antioksidan. Oke. Sangat baik untuk kesehatan. Wah, luar biasa, pemirsa. Jadi langsung saja kita lihat, ini dia masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser, dan kondisi kesehatan mereka tentunya makin meningkat. Mari kita saksikan ini cerita dari mereka. Dokter memberikan analisa bahwa saya ada penyempitan pembuluh darah di jantung. Ternyata ada penyempitan sekitar 40%. Jadi darah tinggi saya itu awalnya itu bisa sampai serkata, sekitar 160. Tapi alhamdulillah setelah saya bisa mengendalikan, sekarang ini di antara 120 per 80. Koles telurnya itu awalnya itu di atas 200 sampai 230. Sekarang hasil terakhirnya itu di 130. Terima kasih, teknologi laser. Pak Budi, ini dia riwayat kesehatan Bapak. Kadar kolesterol sempat tinggi 230 angkanya, sempat pusing hingga hilang keseimbangan dan dirawat di rumah sakit. Tekanan darah tinggi mencapai 147 per 73, dan terakhir, kadar asam urat tinggi sekali Pak, sebesar 9,7. Ini saran dari GoHealthy untuk Bapak Budi hari ini, yang pertama adalah konsultasikan ke dokter untuk pengembatan kolesterol, hipertensi, dan asam urat. Pentingnya Pak ya, perbaiki pola makan dan konsumsi obat sesuai anjurang dokter, tetap aktif berolahraga Pak, dengan intensitas ringan. Dan yang terakhir, gunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Itu dia Pak, bisa Pak ya. Jadi bagaimana Pak Budi, siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser dan juga suplementasi antioksidan? Siap, terima kasih Mas Edwin penjelasannya. Mulai sekarang saya akan menggunakan teknologi laser dan minum suplemen antioksidan untuk kesehatan saya. Ini semangatnya harus nanti tebarkan Pak ya, kepada keluarga, teman-teman, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Budi. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, ini hari harus menjadi hari yang spesial. Kita komitmen sama-sama hidup sehat dengan menggunakan, memanfaatkan teknologi terkini. Teknologi ini adalah dokter laser atau e-kileser dari GoGo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sinar laser akan menyinari pembulu daranadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaat penggunaan dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti serangan jantung, struk gagal ginjal, dan lain-lain. Kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatin dengan menggunakan dokter laser. Di garis pergelangan tangan kiri, 2 kali sehari, durasinya 15-60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan. Dengan konsumsi 2 tablet EvoLab AS10 sehari, sudah memenuhi kebutuhan harian akan antioksidan, vitamin, dan minar secara lengkap. Dokter laser dan EvoLab AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau ikhlaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogo Mall. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan kita dengan dokter laser dan EvoLab AS10 sekarang juga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!